kami diajarkan untuk tidak terikat dengan barang jadi kalau barang itu tidak dipakai kenapa harus ditaruh gudang kalau barang itu tidak dipakai seperti pakaian yang kekecilan kenapa harus masih ada di dalam lemari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kiki akhir-akhir ini saya sedang asyik mengikuti kelas berbuna barang dari KBS atau kelas berbuna sadis awalnya rumah saya berantakan sekali dan kebiasaan kami penghuni rumahnya meletakkan barang itu sembarangan tidak pada tempatnya bahkan ya ada namanya tempat khusus untuk meletakkan misalkan seberikaan di area A atau area B dan selain itu kami selalu berpikir untuk berbenah selalu ada alasan jadi alasan yang pertama karena kerjaan kami yang dari pagi sampai malam hingga menyebabkan kami berpikirnya kami lelah lalu kami juga berpikir ada anak kecil sehingga ketika rumah berantakan dan akhirnya dirapikan pasti besoknya akan berantakan lagi karena si anak bermain dan tidak membereskan mainannya karena yang memang masih kecil tapi setelah saya mengikuti kelas berbenah barang saya mulai merasakan adanya perubahan dari rumah saya rumah saya menjadi lebih rapi lebih bersih dan yang paling penting lebih lega kok bisa lebih lega nah karena di kelas berbenah barang ini kami diajarkan untuk tidak terikat dengan barang jadi kalau barang itu tidak dipakai kenapa harus diparuh gudang kalau barang itu tidak dipakai seperti pakaian yang kekecilan kenapa harus masih ada di dalam lemari jadi kami mulai mensortir barang-barang yang dipakai dan tidak dipakai sehingga rumah kami menjadi lebih lega selain itu kami juga mulai punya rutinitas yang positif seperti membersihkan dan merapikan barang setiap hari dan mempunyai banyak kebiasaan-kebiasaan dalam berbenah itu setiap harinya sehingga tidak membuat kami menjadi terbebani pada akhirnya bukan saya saja yang happy tapi suami juga happy karena dihitungan hari setelah saya mengikuti kelas berbenah memang langsung kelihatan hasilnya dari tugas-tugas yang diberikan yang sudah saya kerjakan otomatis rumah menjadi semakin berubah ke arah yang lebih positif yang paling saya suka dari kelas ini adanya tugas yang terstruktur dan juga ada ruang diskusi jadi kita bisa berkesah bersama dengan peserta lain dan itu menjadi motivasi kita juga untuk saling menguatkan satu sama lain harapan saya kelas ini akan terus berlanjut dan semakin bisa dimodifikasi menjadi lebih baik lagi dengan materi yang lebih banyak lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati